Bismillahirrahmanirrahim Dan hal itu banyak terjadi dan kenyataan Apakah ini termasuk syirik dan bagaimana cara membantahnya Itu termasuk syirik dan termasuk permainan setan Setan hendak menipunya Setan hendak menipunya Tidak ada itu Mustika ikan dan sebagainya Itu hanya khurafat, khayalan mereka Saya juga sering dengar di kampung Orang-orang ngomong seperti itu Itu semuanya adalah tipuan setan Dan itu masuk dalam kategori jimat Sama dia dengan jimat Benda yang mereka anggap bisa memberi manfaat Semua benda yang kita anggap bisa memberi manfaat Dan tidak ada dalil yang menjelaskan Dan tidak pula bisa dibuktikan secara ilmiah Maka meyakininya Bisa memberi manfaat atau menolak mutwarat Adalah syirik Sama dengan jimat Nabi SAW mengatakan Barang siapa menggunakan jimat Dia telah berbuat syirik Kalau dia yakini Mustika ikan ini Bermanfaat dengan sendirinya Atau benda apa saja Bukan Allah yang memberi manfaat Tapi benda itu Sendiri Maka itu adalah syirik besar Kalau dia yakini Itu hanya sebab Dan Allah yang memberi manfaat Maka itu adalah syirik kecil Nah pertanyaannya Ternyata menjadi kenyataan berhasil Itulah namanya Permainan setan Yang terkandung di dalamnya Sihir dan perdukunan Ini permainan setan Untuk menipu dia Mudah saja bagi setan Apa namanya Merekayasa itu Terjadi seperti itu Gampang kok Mudah sekali Kalau orang tidak Belajar agama Mudah dibodoh-bodohi oleh setan Iya Sama dengan pengobatan Sering kali kita dengarkan Ada orang Berobat kesana kemari Ke dokter semuanya Gak ada yang Bisa mengobatinya Bahkan mereka tidak tahu Apa penyakitnya Sekali datang gedukun Langsung sembuh Nyata atau tidak Nyata Apakah dukunya menjadi benar Tidak Tetap salah Jadi jangan tertipu Dengan apa yang kita saksikan Tapi kita kembalikan kepada Syariat Iya Kebanyakan Pamali-pamali itu Biasa terjadi Jika seorang melakukannya Dan biasanya fakta Bagaimana menanggapi Pernyataan-pernyataan tersebut Jawabannya sama Mirip tadi Jadi kita kembalikan kepada Dua hal Yang pertama Dalil syar'i Ada gak dalilnya Misalkan mereka anggap Ini bulan sial Kalau nikah Sial Itu kan arti pamali ya Yang bisa mendatangkan Kesialan Kita lihat Ada gak dalilnya Dari Al-Quran dan Sunnah Jawabannya tidak ada Tidak ada satu Kehubungannya Jadi walaupun terjadi Secara kenyataan Maka kita katakan Itu permainan setan Itu permainan setan Iya Ini adalah Al-Quran yang tinggi di dari Dari